Terima kasih telah menonton! Pak B terhindar dari stres dan situasi yang membuat jantungnya bekerja dengan keras. Mohon maaf, apakah belakangan ini ada masalah dengan Pak B? Kasian, Papi. Dimanapun juga ini semua ada andil aku. Maaf, D. Apa ada ini anaknya Pak B? Oh iya, dokter. Saya Repa anaknya. Begini, D. Repa. Seharusnya D. Repa bisa menciptakan suasana yang baik untuk Papinya. Dan hindari Papinya dari suasana yang membuat jantungnya bekerja dengan keras. Terutama masalah pesikis. Ya Allah, berikan hamba kekuatan dan petunjukmu. Karena aku curiga, Adrena dan mamanya pasti akan terus berusaha buat bikin suasana hati Papi jadi gak baik. Aku jadi emosian. Aku jadi pemarah. Bahkan aku ingin membalas dendam, Mas. Itu bukan diri aku yang sebenarnya bukan. Orang mana sih? Orang mana yang gak sakit hati suaminya yang dia sayangi, yang dia cintai. Harus dirusak hubungannya sama anak sendiri. Makanya aku lakukan itu semua, Mas. Aku jadi pemarah. Mas harus tahu, Mas harus sadar. Aku tuh bukan manusia sempurna yang bisa terima keadaan begitu aja. Aku masih muda, aku labil, aku emosi, aku manusia biasa. Aku gak bisa nerima keadaan gitu aja. Gak bisa melihat perempuan lain datang di kehidupan orang yang aku sayangi dan orang yang aku cintai. Ya Allah, gimana ini? Sebenarnya wajar juga Adryana marah sama Reva. Tapi aku gak bisa terima cara Adryana membalas perbuatan Reva. Pi? Papi? Iya? Papi kenapa sih? Kayak lagi banyak pikiran gitu. Apa ada yang papi pikirin? Ada masalah apa? Enggak. 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 Papi? Enggak. Tapi gak ada masalah. Papi akan berusaha untuk bisa mengontrol perasaan papi, mengontrol pikiran papi. Kamu jangan khawatir.